Sejauh ini ada sebanyak 11 pemain dari Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 yang terungkap mendapat panggilan Sintai Yong ke Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia memiliki jadwal melakoni dua laga pada bulan September mendatang. Ini merupakan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sintai Yong dikabarkan bakal mulai mengumpulkan skuadnya pada akhir bulan ini. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut akan memanggil sebanyak 26 pemain. Dari 26 pemain, Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional, BTN, menjelaskan 12 diantaranya merupakan pemain dari klub Liga 1, 2024-2025. Sedangkan 14 lainnya berkarir di luar negeri. Sementara itu, sejauh ini sudah ada 11 nama dari Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 yang terungkap mendapatkan panggilan Timnas Indonesia. Hal tersebut diumumkan langsung oleh klub Liga 1, 2024-2025. Nama pertama yang terungkap yakni ada Dimas Derajat. Pemanggilan Dimas Derajat diumumkan langsung oleh Persib pada pertengahan bulan Agustus lalu. Tak berselang lama, pelatih Persija, Carlos Pena mengaku ada tiga pemainnya yang memperoleh panggilan serupa. Tiga pemain tersebut yakni Muhammad Ferrari, Rizky Rido dan Witan Sulaiman. Terbaru, Malut United mengumumkan ada tiga pemainnya yang memperoleh panggilan Timnas Indonesia. Mereka adalah Jakob Sayuri, Yance Sayuri dan Wahyu Prasetyo. Pengumuman tersebut dilakukan Malut United melalui akun Instagram resmi klub pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Hal ini membuat hanya ada satu nama lagi dari Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 yang belum terungkap untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Satu nama tersebut sepertinya akan diisi oleh pemain PSIS, Adi Satrio. Untuk lebih jelasnya, berikut 11 pemain dari Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 yang memperoleh panggilan Sintayong. Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Rizky Rido, Persib, Dimas Derajat, Dewa United, Egi Maulana Fikri, Riki Kambuwaya, Persebaya, Hernando Ari, Persis Solo, Ramadhan Sananta, Malut United, Yance Sayuri, Jakob Sayuri, Wahyu Prasetyo. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.